Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita bisa ketemu kembali di pembelajaran PPKN Yaitu Pendidikan Kewarga Negara Lalu selanjutnya kita simak video pembelajarannya Nah untuk kali ini Bapak akan membahas tentang Keterkaitan antar simbol dalam Pancasila Kita lihat gambar selanjutnya Nah kita telah mempelajari makna setiap simbol sila Pancasila Setiap simbol memiliki makna yang Berbeda-beda Namun simbol-simbol Pancasila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh Kemudian kita lihat gambar selanjutnya Nah inilah burung Garuda Pancasila Nah kita lihat yang pertama Menandakan sebagai perisai Kemudian Yaitu warna dasar merah Kemudian kita lihat Gambar selanjutnya Yaitu warna dasar putih Kemudian kita lihat Garis hitam Tebal Tebal Nah Perisai atau Tame Telah dikenal oleh bangsa Indonesia Sejak masa kerajaan Nusantara Perisai digunakan Sebagai Sebagai Senjata Pertahanan Dalam Perjuangan Untuk Mencapai Tujuan Nah selanjutnya kita lihat Kita lihat gambarnya Kemudian Lima buah ruang Pada Perisai Yang mencerminkan Lima Dasar Negara Yaitu Silasila Pancasila Kemudian Selanjutnya Warna dasar merah putih Pada ruang Perisai Melambangkan Warna Bendera Indonesia Yaitu Bendera Merah Putih Selanjutnya Garis hitam Tebal Di tengah Perisai Perisai Menggambarkan Letak Indonesia Yang Dilewati Oleh Garis Katulis Tiwa Selanjutnya Pancasila Pancasila Merupakan Perdoman hidup Bangsa Indonesia Oleh Sebab itu Sikap Dan Perbuatan Kita Sehari-hari Harus Sesuai dengan Pedoman Pancasila Nah Mungkin Cukup Sekian Untuk Pembelajaran Hari ini Semoga Ada Manfaatnya Tetap Semangat Dan Selalu Jaga Kesehatan Wabil Tepik wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sikap